Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Kapanpun anda atau teman-teman menonton film, eh, film, video ini Nah, perkenalkan nama saya dulu Adrianus Ingka Anggara Sekarang dipanggil Anggara biasanya Oke, maaf, sorry Jadi, perkenalkan nama saya Adrianus Ingka Anggara dari 19TK01 Nah, disini kita akan membahas, mengulas sedikit apa itu Maksud saya, mengulas materi CMD Nah, disini saya sudah punya modul ya Disini kita akan membahas tentang Yaitu Computer Network and Defense Fundamental Nah, kemarin saya sudah membuat rangkumannya beberapa sedikit saja Kita akan membaca dari rangkuman saya, ya, karena ini modulnya bahasa Inggris Jadi, kita Saya sudah merangkum dalam bahasa Indonesia Nah, jadi komputer Network Computer and Defense Fundamental itu Yaitu Kalau bahasa Indonesia nya jaringan komputer dan dasar-dasar ketahanan Nah, oh iya, saya lupa menyebutkan NIM NIM saya 1983-03-84 Nah, oke Kita yang pertama itu adalah jaringan komputer Nah, apa sih itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer adalah Sekumpulan komputer yang saling terhubung Satu sama lain untuk memudahkan berbagai informasi Dan sumber daya Nah, beberapa informasi dari komputer itu Saling terhubung dari satu jaringan atau Dari beberapa jaringan, gitu ya Jaringan komputer juga Jaringan komputer yang umum dikenal Yaitu internet, ya Nah, itu sangat-sangat Mbak, besar sekali ya Jaringan internet Yang sering kita kenal itu jaringan internet Nah, fitur-fitur jaringan yang ada di dunia ini Atau dari yang selalu kita kenal Yaitu ada beberapa ya Disini ada tiga Nah, apa sih itu? Dan berbagai fitur-fitur jaringan komputer itu apa saja sih? Nah, disini ada tiga Yang pertama, memungkinkan berbagai sumber daya Nah, itu yang sudah seperti saya jelaskan di Poin, maksudnya Penjelasan awal tadi Memungkinkan berbagai sumber daya Dan dari satu komputer ke komputer lainnya Kemudian yang ke poin kedua Memungkinkan menyimpan file dan informasi lain Di satu komputer dan komputer lain Mengakses file dan informasi tersebut Nah, jadi komputer lain itu bisa mengakses komputer yang lainnya Begitupun komputer lainnya bisa mengakses komputer yang Bisa mengakses dia terhadap tadi Nah, kemudian yang poin ketiga Setiap perangkat yang terhubung ke komputer Dapat mengakses file Dan informasi yang disimpan di komputer lain melalui jaringan Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya tadi Bahwa komputer satu dan komputer lainnya bisa saling terhubung Dan bisa Apa namanya Mengakses komputer lain Oke, kita Nah, disini juga saya sudah menyiapkan Aplikasi paket tracernya Untuk kita Melihat Cara kerja dari jaringan yang saling terhubung Nah, tentu saja jaringan komputer ini banyak di Maksud saya Banyak di bidang seperti telekomunikasi Teknik elektro, ilmu komputer, teknologi informasi Dan manfaat-manfaat komputer lainnya Ini memungkinkan koneksi yang mudah antara pengguna melalui obrolan, email, obrolan, email, kesan instan, atau chatting gitu ya Dan lain-lain Jaringan komputer memungkinkan berbagi data di seluruh jaringan Nah, sering kita dengar juga ada yang namanya OC Nah, apa itu OC? OC kepanjangan dari Open System Interconnection Nah, mode OC adalah mode referensi standar untuk komunikasi antara dua perang pengguna akhir dalam komputer Mode OC terdiri dari tujuh lapisan Nah, nanti kita akan kenali beberapa tujuh lapisan OC itu ya Nah, di mana Empat lapisan teratas digunakan saat pesan ditransfer Ketau, aduh salah, sorry saya tulis Ini salah, salah ditulis Dari pengguna dan tiga lapisan bawah digunakan saat pesan melewati komputer kawas Oke, fitur mode OC ini meliputi yang pertama, memberikan pemahaman yang jelas tentang komunikasi melalui jaringan Meliputi yang kedua, menampilkan kerja perangkat lunak seperti perangkat keras Yang ketiga, membantu penggunaan dalam memahami teknologi yang lebih baru Di keempat, perbandingan yang mudah antara hubungan fungsional antara jaringan yang berbeda Oke, langsung saja kita skip Karena waktunya mungkin Nah, sudah 6 menit saya record Karena tidak butuh lama-lama Jadi kita langsung ke tujuh layar ini tadi ya Nah, tujuh layar OC itu Di antaranya adalah Application, Presentation, Season, Transport, Network, Data Link, dan Physical Nah, bagaimana sih Oh, oke Lanjut saja langsung ke ini ya Oke Jenis-jenis jaringan Jenis-jenis jaringan itu Sebenarnya banyak ya Cuma saya tulis cuma tiga aja disini Enggak terlalu banyak maksudnya Ada beberapa, cuma enggak semua saya tulis disini Oke Jenis-jenis jaringan yang sangat dominan itu yang kita kenal Yaitu LAN atau Local Area Network ya Nah, kalian bisa baca sendiri di pengertiannya ini Dan fungsinya itu apa aja Kegunaannya itu apa aja Penempatan yang khusus untuk LAN itu seperti apa gitu ya Kemudian, One Wide Area Network Nah, penjelasannya seperti ini Kemudian, yang ketiga itu Man, Metropolitan Area Network Oke, jaringan router Ah, salah ya tulis saya Ah, salah itu mana Jaringan router bener Aduh Yang mencakup seluruh kota Intinya itu Jaringan yang mencakup seluruh kota Kota besar maupun Oke Mungkin kita akan praktekin aja Langsung Tadi Berapa cara Bagaimana sih proses terjadinya pengiriman data Tadi di komputer client Atau komputer user ke client Gimana sih maksudnya Ah, begitulah pokoknya Tujuh layar pada OC Oke Kita akan lanjut ke Paket tracer saya Kita sudah berada di paket tracernya Oke Kita akan membuat Yang pertama kita akan membuat jaringan Dulu ya Kita yang buat yang simple aja Supaya gak terlalu lama Jadi kita butuh Switch dulu Oke Kok lah Oke Kita butuh switch Sepertinya kita bikin Topologi start saja Karena Kita butuh Cepat Oke Kita Set Tujuh Eh, tujuh Empat PC ya Oke ada PC 0 PC 1 PC 2 PC 3 Nah, kemudian kita sambungin kabelnya dulu Tentu saja kita harus Koneksi dengan Eh, switchnya Ayo kita Cepatin aja Pas ethernet 3 Pas ethernet 4 Oke Oke Nah Nah, tentu saja PC-PC ini Atau computer-puter ini Belum terhubung ya Kalau kita belum set Eh, IP dan Subnet masknya Tentu saja kita akan set Eh, IP dan Subnet masknya dulu Supaya Bisa terhubung ke Suatu jaringan Jadi Jaringan itu Akan sama nanti Oke Computer saya nge-lag Oke, bisa Kita ke IP configuration Nah, kita setting Nah, kita setting IPnya Sepertinya Sebenarnya kita Kalian bisa Set IP berapa saja Yang penting Sesuai Subnet masknya Nanti gitu ya Saya pakai 192 192 168 1.1 Oke Karena Oke 1.1 aja Subnet masknya 255 Atau ini 24 gitu ya Atau 192 168 1.1 Slash 24 gitu ya Nah Kalau 24 itu Berarti 255 255 255 255 0 Nah, berarti Begitu ya Kalau 24 Kemudian Ini PC 0 Kemudian Kita setting PC 1 nya Lagi Oke 192 168 1.2 Nah Karena IP 1.1 Telah dipakai Oleh PC 0 Nah Berarti Kita harus set PC berikutnya Itu dengan Di atas 1 gitu ya Berarti Karena 1 telah dipakai Jadi disini Saya Pakai IP nya .2 Nah Kemudian Subnet masknya Harus sama Begitu pun Selanjutnya Dengan PC lainnya Setting Sama IP nya Pun Harus Di atas 2 berarti 1.3 Nah Kemudian Selanjutnya PC berapa ini 3 1.4 Oke Nah Jaringan kita Sudah selesai Mungkin Untuk memastikan Ini sudah Terhubung PC-PC Semua PC Atau Semua Komputer ini Sudah Terhubung Atau belum Kita akan Coba Ping Dari PC 0 Ke PC-PC Ini ya Kalau misalkan Berhasil Berarti Itu Berarti Konfigurasi Kita sudah Betul Kita coba Ping Ke PC IP-PC Ini ya PC-1 dulu IP-PC-1 Tadi 192 168 1.2 Ya Oke Coba Nah Dia akan Mengirim Paket Data 4 Paket Data Defaultnya Itu 4 Paket Data Nah Kemudian Kalau kita Mau Mengirimkan Ping 5 Atau Lebih Kita bisa Custom Disini Coba Kita tes Aja Custom Ping Harus Ada Strip In Kemudian Berapa Paket Data Yang harus Kita kirim Misalkan 6 6 Kemudian IP-nya Tadi 192 168 Titik Mungkin Kita langsung Kirim Ke PC3 Aja PC PC2 Maksud Saya Karena IP-nya Disini Saya pakai PC2 Oke Oke Berhasil Nah Disini Kita berhasil Mengirimkan 6 paket Data Eh Paket 6 paket Ke PC2 Kemudian Kita coba Lagi Ping Ke paket Eh Ke paket Ke PC3 Dengan IP-nya Dot 4 Kita coba Aduh Oke Aduh Salah Tentah Ini kok Malah PC2 Ini kan IP Yang Kalau Dot 3 Itu PC 2 Ya Sorry Coba Ke PC 3 Nah Berhasil Nah Nah Kemudian Gimana Si Proses OC Itu Terjadi Nah Kita Akan Mempraktikkan Cara Bagaimana Proses OC Itu Terjadi Dari 7 Layar Tadi Coba Kita 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 Akan Mengirim Surat Atau Contohnya Kita Mengirim Email Aya Gitu Ya Dari PC 0 Ke PC 1 PC Atau PC 2 Ataupun PC 3 Ini Oke Kita Lihat Sambil Melihat Simulasinya Ya Nah Oke Kita Kita Kirim Email Dari PC 0 Ke PC 1 1 Aja Kemudian Kita Mulai Pengiriman Nah Dia Akan Dari Apa Namanya Dari Aplikasi Mengirim Ke Switch Dulu Kemudian Dari Switch Itu Proses Presentation Dulu Session Dan Transport Mengirim Ke PC 1 Kemudian Dia Akan Mengirimkan Konfirmasi Dari PC 1 Ke Switch Lagi Ini Proses Node 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 Network Dari Network Kembali Lagi Ke PC 0 Nah Bahwa Dia Akan Memberitahu Bahwa Paket Yang kita Kirim Itu Sudah Terkirim Nah Disini Statusnya Sudah Hijau Sudah Ada Konfirmasi Dari PC Dari Network Nah Begitulah Proses 7 OC Itu 7 Layar Tadi Mulai Hots Hots Pertama Yang Pengirim Dari